Menanti wajah baru Ciliwung, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Nirwono Yoga. Mas Nirwono, ini bayangan saya itu dari dulu ya, sebetulnya ketika melihat sungai, kalau di ujung-ujungnya itu kan di hulu-hulunya biasanya masih bening. Paling nggak batunya masih kelihatan gitu, batu apa segala macem. Sekarang memang bukan hanya batu, sampahnya juga kelihatan gitu kan. Tapi artinya airnya itu masih enak untuk dilihat gitu. Nah ini mungkin nggak sih sebetulnya hal seperti itu bisa kita saksikan lagi bahkan di kota misalkan sungai-sungainya? Sebenarnya bisa ya sebenarnya kalau kita bicara. Maka tadi pemerintah ingin mendekatkannya itu melalui pendekatan fungsional air sungainya atau lebih kepada estetika sebenarnya kita butuhkan. Kalau berjalan berdua? Kalau berjalan berdua tentu ini perlu effort yang lebih besar. Effort dalam upaya itu harus ada lintas wilayah kan, terus kemudian juga dananya juga pasti... Sangat besar. Dan jangan lupa, akibat otonomi daerah, persoalan utama kita adalah egoisme daerah. Sungai yang harusnya satu sungai, satu manajemen gitu ya, artinya melintasi wilayah itu harusnya satu pengelolaan, itu terbukti tidak semudah yang dibayangkan. Nah, apalagi kalau kita bicara pembagian sungai ini, kalau sungai Ciliwung saja. Aturan kita itu mengatakan begini, badan sungai itu ada wilayahnya di kementerian. Ya kalau sungai Ciliwung, sebenarnya itu bagian dari balai wilayah sungai Cisadane dan Ciliwung. Itu badan airnya. Tetapi begitu ke kiri kanannya yang berupa bantaran kali ini, itu tanggung jawab dari pemerintah daerah. Nah, itu aturan kita. Bayangkan kalau kita dibicara dari hulu ke hilir sungai Ciliwung saja ya, dari kota bebatan Bogor, kota Bogor, kota Depok, sama DKI, minimal ada berapa? Ada empat pemerintah daerah yang mengelola satu sungai. Benar, sebetulnya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara ideal, tadi kan ada pendekatan fungsional dan juga ada pendekatan estetika. Idealnya memang berdua. Tetapi kalau untuk Ciliwung ini, yang paling masuk akal, itu sebenarnya kalau estetika kan berarti sama seperti dengan yang di Korea. Korea, ya. Cuan itu yang hanya dua kilometer ya, kalau tidak salah panjang ya. Nah, sementara Ciliwung kan jauh lebih panjang dari itu. Ya, 19 kilo paling. 19 kilo. Nah, kemudian yang paling masuk akal untuk Ciliwung itu adalah pendekatan fungsional. Karena sebenarnya kita butuh air sebenarnya ya. Masyarakat umum itu kalau kita katakan apa yang disuruh pilih gitu ya, antara sungai sebagai kebutuhan air bersih mereka sehari-hari, atau sebagai tempat wisata, pasti mereka paling utama adalah kebutuhan air bersih. Kalau kita perhatikan sungai Ciliwung hari ini, itu kan dipakai oleh warga. Ya. Untuk nyuci, untuk masak, dan sebagainya. Apa ya? Untuk pendekatan fungsional ini yang langkah yang perlu dilakukan. Ada dua. Pertama kali itu apa? Ada dua. Satu, berani nggak pemerintah menutup semua industri yang berada di tepi bandaran kali? Oke. Karena mereka lah selama ini membuang limbah langsung ke sungai. Kebanyakan industri. Industri. Bukan di rumah tangga? Bukan. Nah ini penting, karena industri kan besar. Maksudnya industri rumah tangga, kalau tidak salah itu banyak banget pencemaran sempat ada dari industri tahu. Iya, tempe. Tempe. Itu semua berada di bandaran kali. Itu hal yang paling mendasar gitu ya. Itu kan susah-susah gampang gitu ya. Artinya kalau memang serius, itu yang harus dikerjakan. Kedua, berani nggak pemerintah untuk merelokasi pemunggiman yang ada di bandaran kali. Oke. Itu persoalan paling mendasar. Begitu ini sudah bebas, artinya kita bisa bermimpi untuk mengembalikan fungsi sungai tadi. Baik itu bandaran kalinya sebagai ruang terbuka hijau, untuk apa? Untuk jogging track, untuk sepeda, untuk rekreasi silahkan ya. Maupun badan sungainya yang terbebas dari industri tadi, untuk kita gunakan air baku bersihnya. Nah, soal badan sungai sendiri itu kan sebenarnya juga sangat jauh menyusut kan? Iya, iya. Kalau misalnya dibandingkan dengan badan sungai Ciliwong. Ciliwong itu tahun 1950, badan sungainya saja 50 meter. 50 meter? 50 meter asli, itu tahun 1950. Itu ini Ciliwong yang di mana nih? Mulai dari masuk ke arah Depok ya, Depok ke arah ke Jakarta, itu sudah mencapai 50 meter ya. Nah, sekarang kondisi yang terakhir kita lihat itu di daerah mulai dari daerah Condet sampai dengan ke daerah Manggarai, lebarnya tidak lebih antara 10 sampai dengan 20 meter saja. Oh, artinya sudah banyak ini dong ya? Sudah menjorok, sudah menjorok. Sudah lebih dari 50 persen sebenarnya, itu sudah beralih fungsi. Beralih fungsi, menjadi pemukiman, menjadi segala macam. Kalau sering banget banjir. Banjir, karena kapasitas sungainya itu sebenarnya kalau kita lihat dari data yang ada, air hujan maupun yang masuk ke bantaran Kali Ciliwong sebenarnya tidak banyak berubah. Kenapa itu bisa banjir ya? Karena itu tadi, karena kapasitasnya yang dulunya mestinya cukup, kemudian menyempit, akhirnya kan tumpah. Dulu kan ada rencana untuk membuat tanggul sebenarnya kan di sepanjang Kali Ciliwong. Kali Ciliwong untuk mencegah penyempitan lebih lanjut lagi dari si badan sungai. Tapi kan juga itu terlihat sampai sekarang juga belum semuanya juga di... Dua tahun ini berhenti program yang digagas oleh Kementerian PU dengan nama Normalisasi. Yang rencananya mengembalikan badan sungai yang tadi tinggal 10-20 meter ke 35. Rencananya di mana di kiri kanannya kemudian akan dibikin tanggul tadi. Nah, karena pergantian pimpinan di DKI Jakarta, kemudian terjadi perdebatan cukup sengit. Karena lahir istilah baru namanya naturalisasi. Oke. Nah, inilah yang kemudian... Bedanya naturalisasi sama. Nah, tadi kalau kita bicara normalisasi, yang dilakukan oleh PU kan tadi, dibebaskan kemudian dipeton. Oke. Nah, inilah yang kemudian lahir namanya istilahnya normalisasi Kali. Nah, kemudian muncullah gagasan baru namanya naturalisasi, di mana ini bukan dipeton, tetapi ini ditata seperti terasering. Jadi terasering, kemudian dikasih oleh geotekstil, dan kemudian diisi oleh tanaman. Nah, isu inilah yang sampai dengan sekarang, belum putus. Sehingga 2 tahun terakhir ini, kegiatan penatan Bantaran Kali Ciliwong ya, ini berhenti. Kalau menurut amatan Mas Nirwono Yoga sendiri, itu mana sebetulnya perlakuan yang lebih tepat? Apakah normalisasi itu atau naturalisasi? Saya kok naturalisasi dengar kayak pemain bola ya? Iya, makanya. Istilahnya itu pemain bola ya. Jadi, pendekatan yang dilakukan, itu tadi saya katakan, kalau kita bicara sungai Ciliwong dari hulu ke hilir, kita harus lihat per, istilahnya perwas ya, kondisinya gitu ya. Kalau pada saat, pada saat pemain terakhir di daerah tengah kota gitu ya, tentu perlu ada upaya-upaya konstruksi. Upaya konstruksi, pembetonan dengan jarak yang masih relatif lebar ya, tetapi dengan konteks hanya terbatas, nggak kemudian sepanjang sungai tadi di beton. Gitu kan, karena kondisi lahan yang terbatas, tetapi kemudian kiri kanan sudah padat. Tetapi begitu dia ada agak di pinggir, dengan pemukiman tidak ada, lahannya lebih lebar, kemudian itu biasa potensial untuk dihijaukan, tentu program naturalisasi bisa dilakukan. Jadi, harus case by case. Yang jadi persoalan sekarang adalah, pemerintah punya nggak penataan secara keseluruhan sungai Ciliwong, bahkan 12 sungai di Jakarta ini, dari hulu sampai dengan hilir. Saya nggak tahu, Mas Mereka tahu nggak punya? Sama dengan sekarang belum ada. Belum ada? Belum ada. Jadi, ini yang sudah jadi jawaban kan? Betul, ini yang membuat akhirnya pembangunannya jadi parsial. Sehingga muncullah perdebatan tadi normalisasi, naturalisasi. Padahal kalau kita bicara satu sungai tadi, penataannya ternyata berbeda-beda sesuai dengan kondisi, ini yang perlu disosialisikan ke masa. Oke, jangan sampai kembali begini. Jadi, karena treatmentnya tidak jelas, rencananya seperti apa, terus kemudian hanya mengobati tempat yang sakitnya A, kemudian ini diobatinya begini. Nah, nanti ujung-ujung kan malah jadi saling, apa ya? Pindah aja penyakitnya itu nanti. Ini yang jadi konsen saya, untuk berdebat aja sampai dua tahun belum selesai, gitu. Ini, ini, terus kapan mau kerjanya? Kapan mau kerjanya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di lunch, kami akan segera kembali.